Sementara itu bantuan bagi masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona terus berdatangnya, sejumlah paket sebagu akan disalurkan kepada pekerja harian dan pelaku usaha kecil supaya mereka bisa tetap memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pekerja harian dan pelaku usaha kecil merupakan golongan masyarakat yang terdampak cukup parah dalam sektor ekonomi sejak virus corona mewabah di Indonesia. Sebagian dari mereka harus rela kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Hal inilah yang mendorong Lotemart Indonesia menyalurkan bantuan melalui MNC Peduli untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah paket sembako yang disalurkan meliputi kebutuhan pangan seperti mie instan, gula, minyak, dan susu untuk anak dan balita. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Semua yang telah diserahkan kepada kami akan secepatnya didistribusikan langsung kepada yang membutuhkan. Baik itu langsung diberikan kepada masyarakat maupun institusi yang langsung menangani kepanjangan virus corona. Kita memang tergerak untuk membantu sembako kebetulan untuk mungkin disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang saat ini saya rasa terdampak cukup paling besar ya atas kasus ini. Kita salurkan dalam bentuk sembako, mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka yang saat ini saya rasa saya dengar banyak yang kelahiran pekerjaan, banyak juga mungkin yang harus usaha kecil-kecilannya tutup. Nah ini kita salurkan dalam bentuk sembako, mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban mereka. MNC peduli mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyalurkan bantuan di tengah pandemi COVID-19. Tujuannya supaya masyarakat, terutama pekerja harian, bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan disiplin melaksanakan social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tim Liputan AI News melaporkan.